musik musik untuk deportasi PMI hari ini dari berapa jumlahnya berapa ratus orang informasi dari konsol Tawau bahwa deportasi pada hari ini ada sekitar 229 orang dan mereka sudah melakukan vaksinasi di Malaysia dan tes PCR lalu kemudian di pelabuhan Toronto Taka ini kita juga melakukan pemeriksaan atau pengambilan sampel PCR yang pertama sekaligus juga melakukan pemeriksaan antigen untuk mendapatkan hasil yang cepat sehingga ketika nanti ada yang positif itu bisa kita melakukan pemisahan dengan yang lainnya, itu tujuan kita melakukan pemeriksaan antigen, lalu kemudian setelah hasil antigennya dia negatif, lalu kemudian kita memberangkatkan untuk melakukan karantina di Rusunawah sebagai tempat pengkarantinaan PMI di Indonesia Apakah ini ada hubungannya dengan varian baru di Malaysia ya? Sampai tesnya tadi harus dua kali Oh iya tetap jadi bahwa memang varian baru ini menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga kita juga di pintu masuk negara ini melakukan pengetatan-pengetatan pengetatan untuk pemeriksaan para PMI yang datang digunungkan lewat pelabuhan Tunung Taka ini Jadi tadi mereka pertama itu rapit dulu antigen baru habis itu swab tadi langsung ya? Ya, jadi kita melakukan secara simultan pemeriksaan repit tes antigen dan pengambilan sampel PCR yang pertama karena nanti setelah ini dia akan melakukan dia akan dikarantina lalu kemudian kita melakukan pengambilan sampel tes PCR yang kedua kalau dia hasilnya negatif baru kemudian kita melakukan pemulangan kalau dia positif kita akan menambah karantinanya lalu kemudian kita akan lakukan tes pulang lagi itu karantina berapa lama di atas? Itu karantina sekitar 7 hari nanti lalu kemudian kita melakukan tes PCR di hari yang kelima Apakah nanti sampelnya ketika dia positif akan dicirim sama ke percuma Oh iya, jadi sebagai informasi bahwa untuk kedatangan-kedatangan WNI WNI ataupun PMI kalau dia ada yang positif itu maka kita akan melakukan Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati